Kita pengen ngobrolin event Celebrity Trofeo Cup Yang lu rasain ya, bermain bisa dengan ATEP, ya kan? Budi Legend Timnas, lu bisa satu frame dengan Budi Sudara nggak? Saya dilini tengah udah jadi mandor aja, geser-geser, es-geser, tapi menghasilkan Tapi yang lebih serunya lagi, yang seneng banget ini pengambilan kameranya itu loh Itu bener-bener kayak yang gue jadi kayak pemain beneran Ada keringetnya lagi keliatan, lagi ngobrol Natural banget gitu Buset, ini gue main bola nih, kayak mimpinya lagi tercapai Halo semuanya, kembali lagi di Kick and Runs Masih bareng gue, Afib Safi Seneng banget bisa menyambut Runsport Mania nih Dan ini luar biasa banget Karena gue bisa berpartisipasi di Celebrity Tuh, ada kata Celebrity-nya ya, Trofeo Cup 2023 Ini pengalaman baru juga Karena sekarang nih kita ngobrolin event tersebut nih Kita pengen ngobrolin event Celebrity Trofeo Cup Bener nggak lo? Uh, Celebrity Masuk ya? Masuk, jajaran Celebrity Cita-cita lu sebenernya apa sih? Kan awalnya membola gitu kan? Karena susah tembusnya jadi stand up Itu kan yang menarik tuh gini, Fib Bahwa sepak bola itu bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan Salah satunya itu Lu bisa berada dalam satu frame, ya kan? Artis-artis top Apalagi yang punya Runs kan luar biasa kan? Iya, iya, iya Bermain sebagai penjaga uang Dan perform gitu kan? Hmm Akhirnya Runs pun juara Eh, Celebrity F-nya juara Juara Kan memperlihatkan bahwa silaturame mereka dapet Entertain-nya juga dapet Prestasinya juga mereka sudah dapatkan di trofeo musim ini Benar, gua setuju banget sama Om Supri yang bilang kalo sepak bola tuh bisa menempatkan kita ke hal-hal yang baru Betul Baru kemarin gua ke Bantan tuh jalan ke daerah Gunung Mandala Wangi, ini baru banget ya Pak Wangi Pengalaman baru Baru-baru, ketemu orang, mandi Dan lu bisa mengekspresikan cita-cita lu ya untuk bisa bermain sepak bola kan? Iya, iya Walaupun harus perjalanan dan apa ya, langkah yang begitu panjang ya Bermain di Liga 3 Tiba-tiba lu bisa bermain dengan banyaknya artis-artis top di Indonesia kan gitu Itu pengalaman yang luar biasa Luar biasa Dan, tapi sebelum kita lanjut, mau ngasih tau lagi buat like, komen, dan subscribe channel Youtube Runsport Taiman Ini Tim lu pernah kalah? Ada golinnya sih Gua ga mau jawab kalah, ada golinnya Susah Berarti kurang latihan Iya Pelatihnya udah ada belum? Pelatih belum Nah, bisa gua daftar tuh Nah, tahun depan minta lagi aja Karena gua kalo gua mah mikirnya kalah unit Kalah unit di, kita ga punya striker sama ga punya keeper Jadi, di tengah mainin Individu aja yang melonjol kan? Iya, di tengah Tapi kalo liat performa dari selebrity gimana? Selebrity kan dia emang orang ngerti semua Orang bisa semua Individunya juga dulu pernah bermain bola Eko Wise yang selalu gua bilang kan, punya visi bermain Yang sangat baik, ya kan? Lu juga punya pengalaman musim ini Tapi, belum bisa ngangkat tim lu kan gitu kan? Iya, kukul yang selain kan ada Atep disitu Ada Budi Sudarsono Nah, ada markipliernya juga? Ada markiplier! Gua juga markiplier berarti itu kan? Iya, iya Terus, yang lu rasain ya? Bermain bisa dengan Atep Iya kan? Atep kan punya sejarah di versi Bandung Bener, bener Budi, legend tim Nas Di 2007, Piala Asia dia cetak satu gol Terus, gelarnya Piton Lu bisa satu frame dengan Budi Sudarsono gimana? Iya, pertama kalo misalkan Budi itu gelarnya Piton Gua ulit bulu Ada geli-gelinya dikit, lawan kalo gitu Tapi, itu dia seneng banget Tom Karena, kan iya legend-legend lah Ngobrol disini juga, saya seneng banget Eka dateng ga ya, Kak? Ga ada Eka ga ada, ada Budi Sudarsono, ada Jendal Arit juga ada disitu Terus ada Atep gitu Terus, saya di lini tengah udah jadi mandor aja Geser, geser, eh geser Tapi menghasilkan Tapi yang lebih serunya lagi, yang seneng banget Ini pengambilan kameranya itu loh Kan SITP gabungan sama Rans kan? Sama video juga ya kalo ga salah Itu bener-bener kayak yang Gua jadi kayak pemain beneran Ada keringetnya lagi keliatan Lagi ngobrol Natural banget gitu Natural, ee, buset Jadi gua main bola nih Kayak mimpinya lagi tercapai Ternyata ga line up di Persipan Line up di stand up Indo Tapi yang lu liat dari seorang Budi Sudarsono Kan udah pensiun Tapi sentuhan, kemampuan sekiranya masih Luar biasa Masih, dia yang Yaudah yang ngalirin dia Tapi yang paling jakon diantara bertiga tuh Kena Atep Karena dia pagi masih jogging Speednya masih oke lah ya Masih Dribblingnya luar biasa Kalau waktu Jenal Arief, Abo Sebelum main juga makan bareng gitu Kalau itu mah Itu pengalaman yang Gak gampang ya Gak akan bisa terulang lagi kan? Bener, bener, bener Cuman sayang kemarin sempet ada insiden Ah, itu dia tuh ada beberapa ya Kalau dari kolosus ya Yang lebih seru mah pas final Karena gua udah ngerasain Kolosusnya ini protes ke wasit Sama pas udah sering juga nonton selebriti main lah Tapi kalau gua liat videonya memang pantas dan wajar Kalau iku was itu marah Karena kan sleding dari belakang itu kan gak boleh Ada role of the gamenya Yang berpotensi nanti cedera Dan memang sangat berbahaya itu Pantes iku was marah kan Sampai ngejar Begini-gini Dia ngomong gitu tuh kan di kameranya gak ngeran Ini gua temennya MacDoc Gua tau lu Ah yang rian nih gua Ya makanya butuhnya Tidak hanya sportivitas tapi respect lah Lepas itu kedua kesebelasan Siapa menang siapa kalah ya kan Tapi tetep Rule of the game itu tetep baru dijalankan Nah tapi itu dia Kalau misalkan main fun Ini kan pengen main fun Batas dari funnya sama kompetitifnya tuh semane sih Kalau lagi kayak gitu paling enak ya Maksudnya biar kita main lepas Sepanjang setiap individu Setiap pemain itu punya knowledge Artinya aturan main dia sudah pahami Gua pikir insiden-insiden seperti itu tidak akan terjadi Pasti ya kan Karena dia tau batasan Oh bola seperti ini Ketika diambil pelanggaran atau tidak Marking seperti ini Ketika saya melakukan dorongan itu pelanggaran atau tidak Itu kan butuh knowledge Ya kan Yang berdampak adalah Pertandingan akan sportif Pertandingan akan bersih Dan satu lagi Wasit itu menjadi penentu untuk mengambil satu keputusan dan kebijakan Untuk bisa menyeimbangkan Agar tim ini bisa berjalan dengan sportif Kemarin wasitnya lisensi juga Kelemahan Keturangan wasit-wasit kita adalah Pengambilan keputusan Walaupun Gua gak tau juga Apakah ada batasan Oh ini pelanggaran Oh ini tidak Bagaimana ketika ada advantage Ada semacam itu Yang mungkin Pemain juga harus paham juga Sehingga dia tidak akan melakukan banyak protes Sama-sama teredukasi Sama-sama sosialisasi lah Ya gak beda jauh lah Di Eropa Bagaimana kompetisi bisa maju Karena peran pelati juga Menjadi hal yang penting Ya Ketika semua itu Berjalan dalam real yang benar Saya pikir sepak bola Indonesia juga Walaupun fun football juga akan bisa Menarik untuk dikemas Wah iya Karena kalau menurut gue kemarin tuh Bisa dibilang menarik dan sukses banget Karena banyak Apa ya Ada ada sin-sin yang menurut gue memorable gitu Ada temen saya Ada abang-abangan Komika Betawi David Nurbianto Kakinya di Berat sama Eloko Ada kayak gitu Berarti Gue ini orang Betawi berantem emang Uruguay Gak pernah lagi nonton Orang Betawi berantem emang Uruguay Ada kayak gitu-gitu Kalau gue Melihatnya gini Jadi dengan ada trofeo kemarin Itu memperlihatkan bahwa Bagaimana masyarakat Indonesia Bagaimana selebriti pun Juga punya kecintaan yang sama Di cabang sepak bola Artinya trofeo ini Mudah-mudahan diharapkan bisa digelar Regular setiap tahunnya Untuk memancing Memotivasi Artis-artis atau Pemuda-pemuda Anak-anak muda sekarang Yang lain Untuk mencintai sepak bola Wah itu dia tuh Ada visi-misi tersendiri juga Ya kan Selain ada pergelaran Bisa silaturami Bener Badan juga sehat Kemudian juga mereka Sudah bisa masuk TV Kemudian dikenal oleh orang banyak Nah itu dia tuh Tapi sekali lagi mau ngingetin Buat like, komen, dan subscribe channel youtube Run Sportainment Tapi Tadi Tadi Dikasih tahu Manfaatnya apa Dampaknya apa Kalau secara pemain per-permain nih Nah ada Augi Fatinus Ong kan sempat bilang Ini underrated nih Cetak hat-trick dan golnya juga bagus dia tuh Iya Ong Nah gimana tuh Augi kan walaupun basicnya basket ya Tapi dia suka bermain bola Kemudian dari seringnya bermain bola Dia tahu Kapan dan dimana dia bisa menempatkan posisi Dan akhirnya dia bisa cetak hat-trick Artinya seorang pemain Timing itu penting dalam sepak bola Momen untuk bisa merespon sebuah peluang menjadi gol Itu juga mahal Karena dibutuhkan decision making Iya Karena Augi Fatinus juga cetak golnya tuh Banyaknya pas lawan stand-up Indo ya Karena keeper kita tuh Longgar lu Pertahanan lu kan longgar Iya, baiknya satu Gak ada kolektivitas Komasinya 1-9 Komasinya 1-9 Semuanya pengennya nyerang Begitu transisi Mereka naik becak semua ya Lend up baru keluar bener-bener pas di lapangan Ada yang... Nah ini gua yang gak setuju ini nih Apa tuh? Nama lu kan belakangnya kan Afif Safi Iya Iya kan? Passing lu udah luar biasa Is, itu dia Tapi cetak golnya enggak gitu Ah Gua tuh om, kalo misalkan emang kejadiannya kemaren Sembarnanya kayak pengen niat Udah apa ya gua show off aja gitu ya Karena bola setiap penutang emang Boleh gak pemain itu egois? Boleh lah Boleh Iya makanya tuh Tapi Dimana? Kapan? Dan kenapa? Ada 3 hal yang harus lu tau Berarti ketika nyerang mulu Ilang di striker Lu punya bola disini Lu pantas gak egois? Belom lah Harus disini dong Karena apa? Ketika lu egois disini Lu trouble dipotong counter Tapi kalo lu egois disini karena apa? Karena harus cetak gol Sah-sah saja Ketika temen lu yang lu udah supply Lu udah kasih asis Dia ke striker tanggul Cuma gini Kalo misalkan Kita bahas taktiknya lagi nih kemaren Stand Up Indo Ini dari back Tet ke Apip dulu Ke Apip ke Ateb Yes Ateb bingung dia mau offer kemana nih Karena Gue cek terus ya Ya karena gak ada Buat penerima Tidak ada support Bagus Ampik sini ilang Ilang di long Backnya satu Ada satu pemain Ya artinya kalo gue liat dan lu ceritakan game plan lu Artinya Membangun chemistry itu kan butuh di mana? Di dalam latihan Di Trofeo ini kan tim lu kan gak pernah latihan Celebrity sempet bermain di PSF Soccer Field Ya kan? Artinya mereka bener-bener fokus dan komit Untuk bisa mensukseskan Trofeo ini dengan hasil yang maksimal Dan mereka juara kok gitu Sampai ada satu temen Dia jarang main bola nih ya Terus jadi back Tiba-tiba masuk back Ketemunya Billy itu Billy Persib Billy Keraf He-heh Katanya dia Buset Pip gue kayak ngejar nying-nying Gitu banget Labinya gitu banget dia Waduh Dia udah pernah main bola Gak pernah latihan Tiba-tiba ketemu head to head dengan Pemain mantan profesional Iya itu Buset Gue gak gak dapet-dapet Ngejar Boleh pemotor mah Pemotor dah Katanya gitu Tapi sesuai arahan gue kemarin Kalo lu cetak gol ke AA Ya pamit-pamit lah Izin izin lah gitu Ada satu pemain kan penceng tuh Pamungkas namanya Bagus sih Bagus sih lu mengarahkan ke sisi respectnya Iya kan? Iya 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 Nah itu ada tuh trending tuh dia Pamungkas namanya Dodit Adit Nah ini temen dia anak stand up Tapi dia pelari porn Oh Nah jadi ada basic lari Punya basic lari Penceng banget itu Tapi lari tanpa bola Tanpa bola Tapi sekarang dia harus lari dengan bola Dengan bola Running with the ball kan gitu Ada perbedaan gak kira-kira Bolanya lepas Hahaha Karena gini ya Latihan fisik dengan bola dan tanpa bola itu beda Kalo kita lari ya kan Kita kan tanpa beban gitu Tapi kalo kita dalam menguasai Ketika menguasai bola Di saat kita lari Kita pun juga harus memikirkan Langkah dan dorongan bola itu gak jauh dari kaki kita Apalagi di depan ada lawan Itu yang membedakan Yang kadang-kadang Latihan fisik dengan bola dan tanpa bola itu beda Iya 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 Tapi itu pemain Pamungkas lengket juga sih Cukup bagus juga Sering main sama pemain-pemain legend-legend juga Tapi dengan pengalaman yang sudah terjadi Trofeo kemarin Antusias motivasi untuk stand up Indo berlatih kembali gimana? Ini langsung di grup nih Karena ada gengsi juga kan? Bener Dua kali main tim lu selalu kalah Cetak goal pun minim Cetak goal 1 Pertama kalah 3-1 Kedua 5-2 Iya Nah itu dia Ya artinya sepak bola kan gak kayak bikin mie Yang cuma 10 menit lu masak Ya kan mateng lu makan beres Sepak bola perlu proses Artinya proses itu adalah berlatih Apalagi perlu individu-individu yang memang Maham bener Kapan bertahan Kapan menyerang Kapan transisi Pesen gua itu aja Kemarin sih gua udah cukup keren tuh Stand up Indo Jadi transisinya tuh keliatan banget Ketika nyerang naik semua Pas turun transisinya ngambil minum Panas Lu emang gak ada water Ada satu Satu kali Tapi di menit mbak Dua puluhan, dua puluh lima Iya 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 Tuman sekali kan Tuman sekali Udah sisanya udah Rapes abis Ya keliatan banget kan Gak pernah latihan kan Tapi sekarang udah mulai Napasnya ngos-ngosan Boris main gak Boris? Oh gak dateng dia Lagi sakit apa? Udah izin lah pokoknya dia Kebanyakan syuting kali ini Oh iya Baling banyak dia Itu dia Tapi sekarang udah mulai latihan Udah siap nih Geregetan nih Kami kolosus Ini kalo kolosus denger Kita rematch Kolosus kita rematch Tapi kalo bisa Jangan pake Billy Itu dia Tapi udah ini dulu Kemarin nih seinget gua Itu ngeblok empat jam ya Empat jam Ngeblok di TV Ya artinya kan ini pengalaman yang luar biasa Ya kan? Dari stand up Bisa berkolaborasi dengan mantan pemain Artis terkenal Yang dimodif dengan entertain Berada dalam satu tempat 110 x 75 Yaitu sepak bola Ini kan jadi nilai yang luar biasa Tetep jaga semangat dan sportivitas Wih itu dia Tetep jaga semangat dan sportivitas Dari tadi udah menarik nih pembahasanya Dan emang Kayaknya belum ada nih YouTube yang nge-review tentang Selebriti Trofeo Cup kemarin Baru di RUNS PORTEMEN ini Jadi masih banyak yang seru-seru Yang sangat banget Sayang banget kalo kalian lewatkan Makanya tetep nonton terus KICK AND RUNS